Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo membantah asumsi publik soal deklarasi pandan Golkar ke Prabowo. Ganjar menilai bahwa deklarasi tersebut tidak berkaitan dengan Presiden Jokowi Toto. Ia mengaku tidak melihat keterkaitan antara deklarasi tersebut dengan arah dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto. Ganjar yakin bahwa dukungan tersebut adalah hal biasa dalam dinamika politik. Pasalnya dukungan itu dinilai terjadi setelah elektabilitas trend Prabowo yang terus meningkat. Meski begitu, Ganjar mengaku tidak mempersoalkan terkait deklarasi kedua partai tersebut. Ganjar mengatakan bahwa hal itu merupakan kedaulatan setiap partai politik yang harus dihormati. Seperti diketahui, Pandan Golkar resmi bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Publik menilai bahwa deklarasi tersebut menunjukkan Jokowi cenderung lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Namun sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sudah menyampaikan bahwa Jokowi bakal mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Biasanya kalau pengalaman dari tahun-tahun itu, selalu saya cerita, ketika ada trend yang lagi naik, semuanya kun-kundung-kundung di sana. Desain seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!